7 juta itu harusnya coy ini kalau misalkan dimensi slot ini kalau kita apa namanya selamat menikmati selamat menikmati level 107 oke untuk AR nya dia udah bisa nyampe hampir tamatnya ya dia tamatnya terakhir ini 360 ini AR terakhir ya ini tamat pocket incoming coy kalau kalian nyampe 360 untuk sekarang ya untuk sekarang itu tamatnya disitu kalau dulu kan awal-awal tamatnya ada di AR 300 kan terus habis itu ada update lagi ada update 2 kali ya lo gak salah 330 terus sekarang 360 nanti sampai ada orang yang bisa namatin itu bakalan ada update lagi ya oke kita coba liat dia disini ya untuk rankingnya jelas ranking 1 ya untuk rankingnya jelas ranking 1 358 aku baru bisa nyampe di 331 ya jok oke kita coba ini jok ya lawan Resiram 2 Tiranitar terus Hooh Lugia sama Xiemin oke untuk Pokemon yang dipakai nih ya Dialga masih kepakai itu bang iya Dialga masih kepakai untuk PVE ya untuk PVE jok jadi kalau menurutku kalau untuk PVE PVE itu lawan komputer ya lawan NPC gitu lah jok ya itu masih kepakai banget ya masih kepakai banget oke eee hupanya kita buat eee ini punya death immune semua ya yang di depannya punya death immune semua kita eee kill si ini dulu deh ya kita kill si siapa namanya eee Lugia Lugia ya kita kill Lugia dulu oke untuk Mega Requazanya kita ulti ke yang paling bawah oke ulti lagi dia pake ini set skill 2 ini skill 2 nya kita ke Lugia nya ya oke kita ultimate pake Dialga Xiemin nya kayak harus mati duluan ya kenapa daripada dia ngasih death immune gitu jok oke daripada dia ngasih death immune ya oke marcedo set berapa nih 46 juta ya tadi jok marcedo 46 juta what the hell what the hell what the 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 hell ya kita coba lagi nanti ya di kedua ya di kedua nanti kita coba lihat deh ya di kedua nanti kita coba lihat marcedo nya demik nya berapa ya pakai skill 2 ya pakai skill 2 ya ke belakang yes lagi 4 juta ruang ya 4-4 jutaan tuh 7 juta itu harusnya coy ini kalau misalkan dimensi slot ini kalau kita apa namanya ulti nya ke dimensi slot lagi langsung mati enggak ya enggak jangan lah ya kita langsung 2 aja coy ya set oke lugia nya tinggal segitu doang tuh oke kita hajar lagi ini oke marcedo nya kita hajar ke si ini ya kita hajar ke si shie min coy shie min oke kita nyalain ya kita nyalain untuk ultimate nya biar pas di marcedo nah ini marcedo nya ya kita lihat berapa demik yang dihasilkan marcedo coy pukulan pertama 21 juta pukulan kedua 41 juta pukulan ketiga 62 juta pukulan ke 78 juta pukulan ke 94 juta pukulan terakhir 105 juta 113 juta coy ditambah bonus ya terus demiknya 113 juta terus follow up nya 41 juta gila gak tuh gila coy gila demik marcedo 113 juta follow up 41 juta gila banget gak tuh gila banget gak tuh jelas sih itu gila banget ya oke ini dead immune nya udah belum sih kayaknya udah ya ini harusnya dead immune nya udah sih oke oke ini si siapa namanya lugia nya harusnya udah kena dead immune jadi kita harusnya bisa bunuh dia coy kita time fly si lugia nya oke skill 2 time roar lagi oke 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 tiranitarnya udah mati ya 1 mati 1 ini karena tiranitarnya masih punya dead immune kita terbangin dulu ya kita terbangin oke kita pake skill 1 saat ini tinggal di ultimate sama si tinggal di ulti sama si mega ray sih harusnya ya gila oke karena cuma bisa ini kita masukin lugia aja semoga dia mati oke sekarang kita fokus nyerang si resiram ya biar resiram itu beneran bisa mati ya gimana cara resiram beneran dia bisa mati ya dia harus di kill gitu cok ya di kill di ronde 7 maksimal ya maksimal di kill di ronde 7 oke kita ulti ke si tiranitar gak tau berapa tadi ya demek yang yang dihasilkan mega ray kuazanya sekarang kita ultimate langsung dia cok ya tuh 76 juta follow up nya jadi 82 juta ya cok 82 juta demeknya si marcedo demeknya si marcedo oke mati langsung ini si lugia nya ya lugia nya mati oke kita serang yang atas oke mati aduh ini nih masalahnya nih oke kenapa jadi masalah ya karena ini nih tiranitarnya jadi bisa itu tiranitarnya bisa revive ya tiranitarnya bisa revive terus gila mati semua dong kebakar semua ya mati gara-gara kebakar semua jadi paling gak emang harus lolos di ronde-ronde ke berapa ya harus lolos di ronde-ronde sebelum sebelum ronde 5 gitu kalau bisa sebelum ronde 5 udah nyisah resiram doang gitu oke langsung masuk ya karena 3 ghost ya itu langsung masuk karena 3 ghost yang masuk si resiram oke seperti tadi kita masukin juga ini si lugia nya terus xiemin jelas ya xiemin nanti kita coba itu deh kita coba apa namanya oh 17 juta kecil ya 20 juta kita coba apa namanya skip kita coba skip ya nanti ya time roar flash laser gun aku pengen lihat ultimate nya si marcedo doang sih wow wow pakai skill 1 oke nah ini dia marcedo ya penasaran 113 juta loh tadi cok 113 juta nih mega ray aja berapa nih kita lihat deh ultimate dari mega ray kuasa cuma berapa nih 20 6 82 juta ya mega ray kuasa 82 juta ya mega ray kuasa 82 juta marcedo berapa deh yuk ini malah ulti semuanya cok malah ulti semuanya cok oke 2,7 juta apa 27 juta 2,7 juta sih kayaknya lah lupa aku cok malah aku lethalnya aku nyalain semua ini mah oke nah ini ya set kita lihat pukulan pertama berapa pukulan pertama 2,5 juta pukulan kedua 6 juta pukulan ketiga 8,7 juta pukulan keempat 12 juta pukulan kelima 16 juta pukulan ke enam 19 20 juta ya 20 juta 24 juta maksimalnya ya 24 juta follow upnya 3,7 juta itu tadi 24 juta berarti tadi kritikal ya nyampe 100 juta itu kritikal cok cuman menurut kalian ini masih sulit ya masih sulit cok untuk lolos masih sulit kecuali memang bisa ngekill resiramnya dulu tapi kalau shaminnya gak dikill itu juga bakalan ngerepotin di akhirnya jadi ya si malakama ya mau ngekill yang mana dulu tetep ngeselin karena disitu ada shamin sama ho oke jadi gimana menurut kalian cok ya marcedo 113 juta oke coba komen di bawah oke aku cukupin videonya sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam of us gaming bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!